Intro Puluhan tenaga kerja naker migran asal Bali yang pulang dari Miami, Amerika Serikat tiba di Bandara Internasional Agustin Ngurah Rai Senin 13 April malam. Para PMI tidak langsung pulang dari Amerika Serikat, melainkan lewat Jakarta dan Surabaya. Menurut Kepala Otoritas Bandara Otban wilayah 4 Bali, LV Amir, setelah 14 April, puluhan naker migran ini datang dengan dua pesawat berbeda yang datang dari Jakarta menggunakan pesawat Batik Air berjumlah 55 orang. Mereka tiba pukul 19.36 WIB. Sementara untuk dua orang naker migran datang menggunakan pesawat CityLink dengan rute Surabaya Denpasar. Mereka tiba sekitar pukul 19.32 WIB. Di terminal ketatangan domestik, seluruh penumpang melalui proses pemeriksaan pengisian form Health Alert Card HAC, mereka harus membawa form HAC yang akan diperiksa oleh petugas KKP. Mereka selanjutnya melakukan pemeriksaan suhu dengan termogan. Apabila suhu normal, maka penumpang dapat lanjut untuk mengambil bagasi. Namun apabila ditemukan suhu di atas 38 derajat Celcius, maka akan dibawa oleh KKP ke terminal internasional untuk dilakukan rapid test. Berdasarkan hasil monitoring, keseluruhan penumpang yang datang suhu tubuhnya normal. Sedangkan terhadap 57 PMI dilaksanakan rapid test di terminal kedatangan internasional.